Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo disini Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita agen Deska Supreme Buat kalian yang penasaran langsung saja ya, simak video kali ini Setelah Baisu terbang keluar dari pavilion Dia mengendarai perahu dan melesat kencang seperti kilat menuju kediaman Jenderal Besar Bai Feng Tiga jam kemudian, di tengah gunung, ada mansion Jenderal Besar Bai Feng Sosok dengan kepala gemuk dan telinga besar, terbang di luar mansion Orang yang datang adalah koki restoran Nagaponik yang bernama Peng Ling Peng Yue, penjaga toko restoran Nagaponik yang dihabisi oleh Tan Yun, adalah ayah angkatnya Pada saat ini, seorang penjaga yang menjaga mansion memandang Peng Ling dan bertanya Saudara Peng, apa yang terjadi? Mengapa wajahmu begitu jelek? Peng Ling tidak menjawab, tetapi dia bertanya Apakah kepala pelayan ada di dalam? Aku memiliki sesuatu yang mendesak Kepala pelayan ada di sini, kata penjaga itu Peng Ling melangkah ke gerbang mansion Dan langsung pergi ke aula kepala pelayan Tepat ketika Peng Ling memasuki mansion Sebuah perahu menembak jatuh di luar mansion Dengan kecepatan yang sangat tinggi Melihat pemuda luar biasa di perahu Penjaga segera berlutut dan bersujud Bawahan telah melihat tuan muda kedua Setelah Baesu turun dari perahu Ketika dia memberi syarat Perahu berubah menjadi seberkas cahaya Dan masuk ke dalam cincin miliknya Baesu memandang penjaga dengan serius Lalu dia bertanya Apakah ada yang mencari kepala pelayan dari tadi malam sampai sekarang ini? Penjaga itu berkata dengan hormat Melapor kepada tuan muda kedua Baru saja Peng Ling dari restoran Nagaponik Buru-buru pergi mencari kepala pelayan Peng Ling, apakah koki restoran Nagaponik? Baesu berpikir dalam hati Sepertinya orang ini akan memberitahu cudong Tentang kematian cukong dan cutian Ya tuan muda ini tahu Baesu menganggut Berjalan ke mansion dengan mencibir Dan langsung pergi ke aula kepala pelayan Pada saat yang sama Di aula utama kepala pelayan Di aula lantai pertama Seorang laki tua sedang mendiskusikan sesuatu Dengan seorang pemuda berjubah emas Dengan sikap yang luar biasa Pria tua itu adalah kepala pelayan cudong Dan pria muda berjubah emas adalah saudara Baesu Yaitu Bairi Kepala pelayan Tuan muda Ada sesuatu yang buruk Pada saat ini Peng Ling yang perutnya besar Memeras dua air mata dan berlari ke aula Ada apa? Cudong mengangkat alisnya Kepala pelayan Kedua keponakanmu Dan ayah angkatku telah dihabisi Kata Peng Ling Bagi cudong Berita kematian kedua keponakannya Itu seperti lima guntur Kakak tertuanya meninggal lebih awal Dan dia tidak pernah menikah Dan tidak memiliki anak Dalam hatinya Dia memperlakukan cukong dan cutian Sebagai putranya sendiri Siapa yang mati Tubuh tua cudong bergetar Dan air mata keruh menggenang di matanya Di sisi Bairi Aura dewa surgawi tingkat 9 Meda dari tubuhnya Dan sepasang mata menunjukkan Niat membunuhnya mengerikan Kita harus tahu Bairi dan cukong tumbuh bersama Di dalam hatinya Cukong bukan hanya bawahannya Tetapi juga saudaranya Peng Ling memandang cudong dan berkata dengan jujur Kepala pelayan Cukong dan cutian Serta ayah angkatku Mereka mati tadi mam di restoran Naga Ponik Mendengar ini Cudong menangis dan meraung dengan suara serak Siapa pembunuhnya? Katakan padaku Peng Ling berkata dengan gemetar Pembunuhnya adalah seorang prajurit bintang 1 Bernama Jing Yun Dia menghabisi kedua keponakanmu Ada pun siapa yang membunuh ayah angkatku Bawahan ini tidak tahu Jing Yun Beraninya kau menghabisi kedua keponakanku Orang tua ini pasti akan menghabisimu Cudong putus asa Dan matanya yang berkaca-kaca Mengungkapkan kemarahan yang tak ada habisnya Kepala pelayan Jing Yun ini memikir latar belakang Peng Ling berkata dengan jujur Tuan muda kedua dan dia sebenarnya bersaudara Setelah mendengar ini Cudong tertegun sejenak berhenti menangis Tiba-tiba tersentak dan kemudian menatap Bairi Wajah Bairi berubah menjadi pucat dan berkata Tuan muda tertua ini harus menghabisi Jing Yun Dan membahaskan dendam cukong Pada saat ini Suara acu tak acu terdengar dari luar aula Saudaraku jangan banyak bicara Setelah itu Baishu melangkah ke aula Pada saat ini Baishu mengembah penampilannya Dia memancarkan aura pembunuh yang kuat Dengan aku disini Aku ingin melihat siapa di antara kalian yang berani menyerang Jing Yun Baishu apakah kamu yakin ingin-ingin melindungi anak itu Bairi menyimpitkan mata ke arah Baishu Itu benar Baishu berkata dengan keras Aku ingin melindunginya Dan cu dong Aku memperingatkan dirimu Kedua keponakanmu bersalah Dan kematian mereka adalah kesalahan mereka sendiri Jika kamu berani menyerang Jing Yun secara pribadi Aku akan membuatmu mati Tuan muda kedua Bawahan ini mengerti Bairi berteriak Cukong bukan hanya keponakan tertuamu Tetapi juga saudaraku Tidak peduli apa yang benar atau salah Jing Yun harus mati Baishu sangat marah setelah mendengar ini Bairi beraninya kamu Saat Bairi hendak mengatakan sesuatu Tiba-tiba terdengar suara berat Cukup berhenti berdebat Mendengar suara familiar dari luar aula Baishu dan Bairi langsung terdiam Pada saat ini Seorang pria parubaya Masuk dengan ekspresi marah di wajahnya Orang ini adalah jenderal besar Baifeng Baishu dan Bairi buru-buru membungkuk Dan berkata serempak Aku Baifeng Tidak memikir putra seperti kalian Aku mendengar apa yang baru saja kamu katakan Dia menunjuk Baishu dan berkata dengan tegas Bairi adalah kakak laki-lakimu Kamu benar-benar berbalik melawan kakak laki-lakimu Untuk prajurit bintang satu yang bernama Jingyun Dan kamu Baifeng dengan marah menunjuk Bairi Ayah tahu bahwa kamu dan Cukong tumbuh bersama Tetapi bagaimanapun juga Baishu adalah adik keduamu Bagaimana kamu bisa memperlakukan saudara keduamu seperti ini Kalian berdua Benar-benar membuatku kesal Bairi buru-buru berlutut dan berkata dengan tulus Ayah tenanglah Anak ini tahu salah Pada saat ini Baishu berkata Ayah Jingyun adalah saudara laki-laki yang baik Penyebab insiden itu adalah Choo Tian menginginkan istri Jingyun Jadi Jingyun mengambil tindakan Dan memberi pelajaran kepada Choo Tian Kemudian Choo Tian menemui Cukong Dan ingin membahas dendam pada Jingyun Pada saat itu Aku baru saja tiba Demi kepala pelayan Aku masih mengampuni kedua bersaudara itu Dan membiarkan mereka pergi Tapi aku tidak pernah berpikir Bahwa kedua bersaudara itu benar-benar berpura-pura menjadi Jingyun Dan menipu istrinya untuk pergi ke restoran nangga ponik Dan kemudian ingin menghabisi mereka Ayah Choo Kong dan Choo Tian adalah prajurit Menurut peraturan militer Mereka berdua memang pantas dihabisi oleh Jingyun Semua yang dikatakan oleh Ku benar Setelah mendengarkan Mba I Feng menarik nafas dalam-dalam Dan berkata dengan sungguh-sungguh Kepala pelayan Jika ini benar-benar yang dikatakan Suwe Er Maka kematian Choo Tian dan Choo Kong Bukanlah kesalahan siapapun Apakah kamu mendengarnya dengan jelas Choo Dong berkata Bawahan mendengar dengan jelas Mba Iri dan Choo Dong menundukkan kepala mereka sebagai tanggapan Mata mereka dipenuhi dengan keengganan Tuhan muda tertua Apakah kita melupakannya begitu saja Choo Dong berkata memiliki transmisi suara Tentu saja kita tidak bisa melupakannya begitu saja Mba Iri berkata dengan kejam Tidak hanya Jingyun yang akan mati Tapi Ba Isu juga akan mati Ya, Ba I Feng menganggul Lalu melatap Ba Isu dan Bori dengan mata tidak senang Karena ayah meminta kalian berdua untuk kembali ke rumah hari ini Ada sesuatu yang ingin kukatakan Ikutlah dengan ayah Setelah meninggalkan kalimat Mba I Feng melangkah keluar dari aula dengan wajah muram Membawa kedua putranya Melewati pavilion dan memasuki aula dewan Mba I Feng kembali menatap Ba Iri dan Ba Isu Dan berkata dengan sungguh-sungguh Tiga hari yang lalu Kakekmu memanggilku dan lima pamanmu Untuk menghadiri pertemuan keluarga Pertemuan terakhir memutuskan Bahwa di antara 100 juta prajurit dibawa ayah kali ini Jika tidak ada lagi dewa prajurit Ayah akan disingkirkan dari perbutan menjadi komandan muda Kamu juga tahu Bahwa ayah ingin seumur hidup untuk memimpin 30 miliar prajurit keluarga Ba I Dan berperang mawan iblis luar Namun Sekarang sepertinya aku tidak akan pernah memikir kesempatan ini Berbicara tentang ini Ba I Feng membenci dan menatap mereka berdua Segalanya sangat serius Kalian berdua masih bertengkar satu sama lain Kalian sangat mengecewakan ayah Lihatlah kalian berdua Pria yang tidak berharga Lihat sepupu kalian Jadi apakah masih ingin bertarung satu sama lain Sepupu kalian bayiren Tiga hari yang lalu di depan kakekmu Mengalahkan semi suci tingkat dua dengan satu tangan Bayiren seperti kalian Juga seorang prajurit bintang sembilan Lihat dia Tidakkah kamu merasa bahwa kamu tidak kompeten Dan sepupu keduamu bayia Meskipun dia adalah seorang prajurit bintang tujuh Dia mengalahkan seorang semi suci tingkat satu di depan kakekmu Bayiren tidak diragukan lagi Akan menjadi dewa perang bintang sembilan Dan bayia Ditakdirkan untuk menjadi dewa perang bintang tujuh Kemudian ada bayilong Sepupu dari paman ketigamu Meskipun dia adalah prajurit bintang lima Di depan kakekmu Dia memilih delapan prajurit bintang sembilan Dan dia akhirnya menang Setelah dia selesai berbicara Bayi Feng gemetar karena marah Keturunan keluarga bayi kita semua pemberani dan hebat berkelahi Kecuali kalian berdua Kualifikasi apa yang kalian miliki untuk menjawabku Menghadapi Omelan Bayi Su dan Bayi Ri menudukan kepala Dan tidak mengatakan apa-apa Ketika Bayi Feng ingin memari kedua bersaudara itu Dia tiba-tiba mengelah nafas Matanya penuh kesedihan dan dia melambahkan tangannya dengan lemah Cepat kalian pergi Aku benar-benar tidak punya harapan untuk kalian berdua Bayi Ri mengirim transmisi suara kepada Bayi Su Jing Yun harus mati Jika kamu berani melindunginya Jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu Mendengar ini Bayi Su berkata dengan suara dingin Kakak laki-lakiku yang baik Kamu benar-benar bercanda Apakah kamu pernah bersikap sopan kepadaku? Kamu telah berulang kali mengirim orang untuk menghabisiku Aku tidak akan memberitahu ayah tentang ini Aku hanya tidak ingin mengganggu ayah lagi Jika bukan karena kebaikan ibumu padaku Aku pasti sudah menghabisimu sejak lama Bayi Ri Aku memperingatkan dirimu hari ini Jing Yun adalah saudaraku Jika kamu berani menyerangnya lagi Kamu akan menanggung risikumu sendiri Setelah mendengarkan Bayi Ri mencibir Mari kita lihat hidup Jing Yun Aku yang akan memutuskan Pada saat ini Bayi Feng secara alami tidak tahu Bahwa kedua putranya memancarkan suara Dia melambahkan tangannya dan berkata Kembalilah aku sedang lelah Bayi Ri membungkuk dan meninggalkan Ola Dewan Kamu juga keluar Aku tidak ingin melihatmu sekarang Bayi Feng memelototi Bayi Su Dengan lambean tangan kanannya Bayi Su memasang penghalang kedap suara Lalu dia melangkah maju Menekan Bayi Feng di kursi Dan menampar punggung Bayi Feng dan mencubit bahunya Su We'er jangan seperti ini Meskipun Bayi Feng membuat marah Bayi Su Matanya penuh dengan kasih sayang Ayah kamu dapat yakin Aku berjanji bahwa kamu tidak akan pernah kehilangan kualifikasi sebagai komandan muda Bayi Su tersenyum Bayi Feng berkata dengan acu tak acu Jaminan apa yang kamu miliki Dari 100 juta prajurit surgawi di bawah ayah Apakah ayah tidak jelas Mungkinkan mereka bisa memenangkan kompetisi dewa perang Bayi Su memutar matanya Ayah meskipun bocah ini tidak bisa menjadi dewa perang Tetapi saudara Bayi Jingyun Yang aku temui pasti akan menjadi dewa perang Setidaknya dia akan mendapatkan gelar dewa perang bintang 1 Atau bahkan dewa perang bintang 2 Mendengar ini Bayi Feng mengalah nafas Dalam pasukan keluarga Bayi yang terdiri dari 30 miliar prajurit Ada miliran prajurit bintang 1 Teman terbaikmu apakah dia yang terkuat? Su Er aku lelah kamu juga harus pergi Bayi Su mengenal ayahnya Dan sulit untuk mempercayai apa yang dia katakan Jadi dia tidak mengatakan apa-apa Hanya berkata Ayah apakah kamu percaya atau tidak Dalam sebulan Jingyun pasti akan terkenal Dia akan berjuang untuk kemuliaan ayah Ayah istirahat Anak ini akan pergi dulu Setelah Bayi Su selesai berbicara Dia meninggalkan aula dewan Terbang keluar dari mansion Dan terbang menuju ke militer Pada saat ini di aula kepala pelayan Setelah Bayi memasuki aula utama Penghalang kedap suara diatur Tuan muda tertua Tolong bahaskan dendam kedua keponakan bawahan ini Wajah tua Cudong yang keriput ditutupi air mata Saat dia berlutut di depan Bayi Setelah Bayi membantu Cudong berdiri Dia berkata dengan ekspresi muram Masalah ini diserahkan kepada tuan muda ini saja Dan tuan muda ini akan menanganinya Setelah mengatakan itu Bayi mengelangkah keluar dari ruang diskusi Dan terbang keluar dari mansion Butuh 4 jam untuk mengembundikan perahu Sampai matahari terbenam Dan kembali ke pavilion tempat prajurit bintang 9 Dia segera memerintahkan lebih dari 3.000 prajurit bintang 9 Untuk diam-diam memburu Tanyun Namun, setengah bulan berlalu Masih belum ada jejak Tanyun yang ditemukan Pada saat yang sama Dalam 2 minggu terakhir Guan Xian yang memimpin orang untuk menemukan Tanyun juga marah Dia juga tidak menemukan Tanyun Tidak apa-apa jika Tanyun tidak ditemukan Tapi bahkan istri Tanyun pun tidak ditemukan Pada saat ini Di pavilion Bayi Liang Lu prajurit dewa bintang 7 Menghadap Bayi dan berkata Tuan muda tertua Aku bertemu sekelompok wanita cantik setengah bulan yang lalu Dan masing-masing lebih menarik daripada yang lain Lalu tunggu apa lagi Pergi dan tangkap untukku Kata Bayi Liang Lu berkata dengan jujur Tuan muda tertua Aku juga berpikir demikian Tetapi gadis-gadis kecil itu Meskipun mereka adalah prajurit bintang 1 Aku tidak dapat mengalahkan mereka Tuan muda tertua ini ingin bertemu langsung Mata Bayi penuh nafsu Selama periode ini Dia sangat marah karena dia tidak menemukan Tanyun Pada saat ini Dia sangat perlu untuk melampiaskan amarahnya Liang Lu berkata dengan jujur Laporkan kepada Tuan muda Di antara wanita-wanita itu Tujuh adalah istri Jingyun Dan dua adalah tunangan Jingyun Ada keindahan besar lainnya Aku tidak tahu harus berbuat apa dengan Jingyun Juga Bahwan telah mendengar bahwa Jingyun didukung oleh Tuan muda kedua Mendengar ini Bayi menyeringai Jingyun lagi Anak ini menghabisi cukong Dan aku masih mencarinya Oke guys sampai sini dulu Aduh Mimin juga kok ini Belum-belum juga mulai kompetisi ya Tapi tidak apa-apa guys Kita kasih waktu Tanyun buat berkultivasi dulu ya Persiapan Dapetin gelar Apa ini Dewa Perang ya Dewa Perang Bintang 1 atau Bintang 2 lah Kita tunggu saja Sebelum video berakhir Mimin mau bilang Sungguh membagungkan Terima kasih Sampai jumpa